Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal Ujian Nasional Biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan jamur yang bermanfaat bagi manusia Adik-adik, ada pun soalnya adalah sebagai berikut Kelompok jamur yang menguntungkan bagi manusia antara lain Nah adik-adik, di sini adik-adik diberikan beberapa pilihan nama-nama spesies jamur yang menguntungkan maupun merugikan Nah adik-adik, ada pun adik-adik harus memilih yang menguntungkan yang mana Adik-adik, jika ada soal seperti ini memang kita harus mengetahui peranan dari setiap spesies jamur yang ditampilkan di soal Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan tentang masing-masing peranan dari spesies jamur yang ditampilkan pada soal ini Oke, dari yang pertama adik-adik, di sini ada pitium SP Oke, pitium SP ini ya, jadi untuk pitium SP Dia ini fungsinya untuk menyebabkan penyakit ya, pada akar tanaman Jadi dia menyerang akar tanaman adik-adik untuk pitium SP Selanjutnya untuk pitop tora investan adik-adik Untuk pitop tora investan Jadi kalau yang tadi pitium SP ini menyerang akar tanaman Menyerang akar tanaman adik-adik Selanjutnya untuk yang pitop tora investan Pitop tora investan di sini Jadi pitop tora investan Pitop tora investan di sini adik-adik Dia ini menyebabkan hawar daun adik-adik Jadi dia penyebab penyakit hawar daun Selanjutnya untuk di sini ada aspergillus fumigatus adik-adik Nah, aspergillus fumigatus ini biasa menyerang unggas Jadi dia menyebabkan penyakit juga di sini Tetapi pada unggas Jadi di sini penyakit pada unggas Oke Jadi yang nomor A ini adik-adik jelas salah Selanjutnya Untuk yang B Untuk yang B di sini ada epidermopitone flokoscem Jadi di sini Yang ketiga di sini ada epidermopitone flokoscem Nah Untuk spesies ini Ya Dia ini menyebabkan penyakit pada manusia Dan biasanya dia nanti menjadikan manusia sebagai hostnya adik-adik Jadi jamur ini nanti Selain ke hewan Dia menjadikan manusia sebagai hostnya Untuk yang flokoscem Epidermopitone flokoscem Ya Jadi biasanya dia lewat kotoran-kotoran Ya Nanti yang masuk ke dalam tubuh manusia adik-adik Jadi yang untuk epidermopitone flokoscem ini Tentu sangat merugikan Jadi hostnya di sini adalah manusia Ya Selanjutnya adik-adik Di sini ada utilagomaidis Nah Utilagomaidis ini Adalah jamur yang merugikan juga adik-adik Karena utilagomaidis ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit gosong bengkak pada jagung Jadi di sini dia menyebabkan penyakit yang namanya gosong bengkak pada jagung Penyakit gosong bengkak pada jagung Nah Selanjutnya Untuk saprolegnia di sini Selanjutnya di sini untuk saprolegnia Saprolegnia di sini merupakan spesies jamur yang menempel pada badan ikan Jadi dia ini nanti menempel pada badan ikan dan menyebabkan penyakit nanti pada ikan Jadi dia ini menempel pada badan ikan Sehingga kita dapat melihat Untuk yang B ini Yang terdiri dari spesies epidermopiton Flucoskem Utilagomaidis Dan saprolegnia ini salah adik-adik Oke Selanjutnya Di sini ada Yang untuk yang C jelas salah juga Karena di sini ada saprolegnia Dimana di sini juga ada aspergillus flavus Aspergillus flavus ini biasa mengeluarkan aflatoxin adik-adik yang bersifat toksin Ya Selanjutnya Ada aspergillus fumigatus Jadi di sini adanya saprolegnia juga Sudah menyebabkan obsensia ini salah adik-adik Jadi di sini salah Nah selanjutnya Di sini ada penicillium camemberti adik-adik Jadi di sini kakak akan Hilangkan dulu Ya Di sini ada Tadi di sini ada Penicillium camemberti Ya Jadi untuk yang Penicillium camemberti ini Dia ini adalah Digunakan untuk fermentasi pembuatan keju Jadi memang dia ini adalah Merupakan spesies jamur yang menguntungkan manusia Karena dia berperan dalam pembuatan keju adik-adik Ya Tetapi kita lihat di sini ada utilagomidus Ya Seperti yang adik-adik ketahui tadi Utilagomidus itu Merupakan penyebab gosong bengka Pada Jagung adik-adik Jadi jelas yang Option D ini Salah adik-adik Ya Yang ini salah Tadi yang ini juga Salah 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 Ya Selanjutnya kita lihat yang E Volvariella volvasi Ini merupakan jamur kuping adik-adik Jamur kuping ini sering kita Gunakan untuk Maaf Sering digunakan untuk Konsumsi Atau sering kita gunakan sebagai Lauk untuk makan Volvariella volvasi Selanjutnya Aspergillus orizae Ini merupakan spesies jamur Yang digunakan untuk Pembuatan tauco adik-adik Ya Jadi di sini sekali lagi Kakak akan tuliskan Untuk yang Volvariella Volvasi Ini merupakan Jamur kuping Nah di sini Jamur kuping Selanjutnya Untuk yang Aspergillus Orizai Biasa Dia ini digunakan Untuk pembuatan Tauco adik-adik Jadi pembuatan Tauco Selanjutnya Di sini ada Auricularia Politrica Nah Auricularia Politrica ini Adik-adik Dia merupakan Jamur kuping hitam Adik-adik Untuk yang Auricularia Politrica Sama Auricularia Politrica ini Merupakan jamur Yang Dikonsumsi Juga Jadi Jamur Jamur Kuping hitam Seperti itu Adik-adik Jadi jelas Di sini Kelompok jamur Yang menguntungkan Bagi manusia Antara lain Yaitu Ini yang pertama Volvariella Volvasi Yang merupakan Bahan makanan Kemudian Aspergillus Orizi Yang merupakan Makhluk hidup Yang digunakan Untuk membuat Pembuatan Tauco Kemudian ada Auricularia Politrica Yang merupakan Bahan makanan Juga Jadi di sini Benar Jawaban yang Paling benar Di sini Adalah yang Option C Adik-adik Oke adik-adik Demikian penjelasan Kakak Tentang kelompok jamur Yang menguntungkan Bagi manusia Tetap semangat Dan sampai Jumpa Tentang kelompok jamur Tentang kelompok jamur Tentang kelompok jamur Terima kasih telah menonton